Gengs, jadi ini gue udah unboxing nih menu paketnya itu yang gue pesen menu panas spesial Jadi ada telur, ada ayam, sama ada nasi Nggak lupa juga ada minumnya Nih, kalau kita lihat sambalnya ini, sambalnya asam manis Menarik juga nih Ayamnya, ini gue pesen ayam dada Wow, biar puas makannya, gengs Gengs, sebalik lagi ketemu sama gue Febrian Makan enak harga, bersahabat Jadi hari ini gue mau review menu terbaru dari McDonald's Yaitu Spicy Make Thee Thai Sweet Chili Kalian udah cobain belum? Kalau udah, nanti kalian bisa komentar di bawah gimana rasanya menurut kalian, oke? Gengs, jadi ini gue udah unboxing nih menu paketnya itu yang gue pesen menu panas spesial Jadi ada telur, ada ayam, sama ada nasi Nggak lupa juga ada minumnya Nih, kalau kita lihat sambalnya ini, sambalnya asam manis Menarik juga nih Ayamnya, ini gue pesen ayam dada Wow, biar puas makannya, gengs Daripada kita penasaran, mendingan let's go Kita cobain Oke gengs, nah sekarang kita mau cobain Kita buka dulu nasinya Wow, nasinya terok Dan sekarang kita mau cobain ayamnya dulu nih Udah penasaran banget sama ayamnya Ini kulitnya nih Nih, bisa cocoknya sambal Kalau untuk pedesnya sih bener sih Apa ya, rasanya tuh kayak asam manisnya berasa ya Dan ini karena ayamnya ini gue minta yang spicy Jadi makin mantep aja nih pedesnya tuh Ini kulitnya Ini dagingnya nih Coba kita tambahin Pakai ini enak ya Kalau menurut gue sih ini rasa pedesnya dapet Rasa asam manisnya juga dapet ya Jadi seimbang gitu Nggak terlalu pedes, nggak terlalu asam juga Nggak terlalu ini juga ya Jadi pas antara pedes sama asam manisnya berasa Tapi yang paling enak sih di kulitnya ini nih Kulitnya emang paling enak Siapa yang suka makan kulitnya doang? Atau makan kulitnya di terakhir di belakangan ya Biar nikmat Menurut dia gengs Penampakannya pas udah di buka Udah di acak-aca Mantul banget nih Ini deh gengs Ini kulitnya nih Mantap Geng, sekarang kita mau cobain deh telurnya nih Telur kalau dicampur pakai sambal asam manis Kayak gimana rasanya Enak juga Gengs, untuk harga sendiri Karena ini panas spesial Jadi ini harganya itu Rp 42.500 Jadi ya Nggak beda jauh lah sama yang biasanya gitu Kalau menurut gue sih Antara ayam spicy make di Thai sweet chili Sama ayam make di yang spicy biasa Lebih enak yang spicy biasa sih Kalau menurut gue ya lebih enak sana Overall sih untuk asam manisnya lumayan enak Apalagi pas di bagian kulit Nih bagian kulitnya berasa banget Oke gengs, itu untuk review ayam make di spicy Thai sweet chili Dan intinya adalah ayam ini asam manisnya berasa So worth it juga buat kita cobain ya Buat kalian yang pencinta make di Kalian harus cobain daripada penasaran Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa buat subscribe Like, share, and comment Dan sampai ketemu di video makan enak berikutnya See you gengs